Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Pondok Pesantren Almubarok Manggisan Wonosobo Pondok Pesantren Almubarok Manggisan Wonosobo berdiri pada tanggal 1 Januari 1998 didirikan oleh Giyai Haji Nur Hidayatullah peserta istri Giyai Haji Nur Faridah Hidayat dan Alhamdulillah masih mengasuh hingga kini Beliau dikaruniai tiga putra yang pertama adalah Gus Muhammad Fahmi Aufa Elsie yang beristri dengan salah satu riyah Bahkiyai Jazuli Usman pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Pelosob yaitu Ning Faridah Ulfin Nurani yang kedua adalah Gus Balia Muhammad dan yang ketiga adalah Gus Muhammad Izul Alam Pondok Pesantren Almubarok berdiri di atas tanah seluas 5 hektare beralamat di Jalan Syekhot Putin Dusun Manggisan, Kelurahan Mudal, Kecamatan Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Berkat kejelian, kesabaran dan ketelatinan pengasuh Pondok Pesantren Almubarok terus tumbuh dan berkembang dengan cepat dan kini jumlah santri sesuai dengan catatan data kami telah mencapai 4.602 santri Secara umum, Pondok Pesantren Almubarok Manggisan Wonosobo masih memegang prinsip pendidikan salaf meski dari segi fasilitas sudah cukup modern Dalam pendidikannya, Almubarok menyelenggarakan dua sistem pendidikan Yang pertama, Pondok Induk dengan Manhat Salaf Manhat Salaf ini adalah program khusus bagi para santri yang hanya ingin belajar ilmu agama atau Tafakufitin dan tidak mengikuti kegiatan formal dalam pembelajaran sehari-hari Model pembelajaran di Pondok Induk masih memperhatikan model salaf murni Kegiatan hariannya yaitu mengaji kitab-kitab kuning yang meliputi ilmu fikih wa usulih Tasawuf, Nahusorof, Akhlak, dan sebagainya Dengan menerapkan metode-metode salaf seperti metode bandungan, sorogan, dan metode musyawarah bahsul masa ini Kemudian, Pendidikan Dinia Formal Pendidikan Dinia Formal atau PDF adalah suatu statuan pendidikan baru di Indonesia di bawah Kementerian Agama yang telah dilunching dan diresmikan pada tahun 2015 oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama kala itu PDF Al-Mubarok memiliki jenjang yang sama dengan pendidikan umum yaitu PDF Pusto atau SMP selama 3 tahun dan PDF Kuliah atau SMA selama 3 tahun begitu, karakteristik PDF Al-Mubarok juga sama dengan pesantren seperti tetap mempertahankan kutub-kutub atau kitab kuning sebagai basis utama dalam pengajaran dan mempertahankan sistem-sistem pembelajaran salaf Karena lulusan PDF akan mendapatkan ijasa formal maka Santri akan sedikit mempelajari pelajaran umum dengan presentase materi 80% kitab kuning dan 20% pendidikan umum Selain dua lembaga pendidikan tadi mulai tahun 2017 Al-Mubarok menyelanggarakan Ma'at Ali yakni sebuah lembaga perguruan tinggi strata 1 Diadakannya Ma'at Ali untuk penguasaan ilmu agama Islam atau Tafak Kufitin berbasis kutub-kuturot atau kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam atau Mutafak Kufitin dan mengembangkan ilmu agama yang berbasis kitab kuning Ada pun gelar yang diberikan kepada para lulusannya adalah Sarjana Agama atau SAG Selain pendidikan akademik Santri Manggisan juga dididik untuk takorrup atau mendekatkan diri kepada Allah melalui mujahadah 4 kali dalam sehari Yang pertama, mujahadah surah wakingah bakda subuh Yang kedua, mujahadah surah wakingah bakda asar Kemudian, mujahadah rutin bakda mahrib dan mujahadah malam pukul 11-12 malam Dengan pendidikan pesantren yang dipadukan dengan doa mujahadah rutin setiap harinya Santri Pondok Pesantren Al Mubarak Manggisan Monosobo tentunya menjadi pribadi yang memiliki keseimbangan moral dan akal yang tentunya sangat membantu karakteristik santri cerdas berakhlakul karima Sesuai dengan moto pesantren Al Mubarak Manggisan yaitu ilmiah, amaliah, syariah Demikian tadi profil Pondok Pesantren Al Mubarak Manggisan Monosobo Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!